Dari dulu hingga sekarang, profesi pegawai negeri sivil masih menjadi pilihan karir favorit banyak masyarakat Indonesia. Pekerjaan tetap dengan proses seleksi super ketat ini juga menjanjikan masa depan cerah. Tak heran jika banyak yang bilang PNS adalah menantu idaman mertua. Di sisi lain, menjadi seorang artis juga identik dengan kekayaan dan kepopuleran. Tentu tak semua orang bisa cukup beruntung dan bertalenta untuk jadi artis. Jika biasanya dunia entertainment dipenuhi para artis yang suka menebar sensasi, saatnya kita melihat lebih jauh ke para artis yang penuh prestasi. Berbeda dengan yang lain, para artis berikut ternyata mendalami karir sebagai seorang abdi negara bahkan hingga rela meninggalkan karir gemilangnya di dunia hiburan. 1. Edwin Manansang Nama Edwin Manansang memang mulai meredup dari dunia hiburan beberapa tahun belakangan. Padahal, dulu ia dikenal sebagai personel trio libel serta presenter berbagai acara TV seperti Siapa Berani? Dan Jelang Siang. Bukan karena tak dapat job manggung, Edwin ternyata sekarang fokus bekerja sebagai asisten deputi kerjasama ekonomi multilateral dan pembiayaan Kemenko Perekonomian di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Meski dulu sibuk berkarir sebagai artis, ia sempat kuliah hingga jenjang S3 juga. 2. Risa Saraswati Sering mengunjungi tempat-tempat bersejarah penuh misteri di malam hari seperti yang kita saksikan di channel Youtubenya, ternyata Risa Saraswati juga punya kesibukan lain. Risa yang dikenal memiliki kemampuan supranatural untuk berkomunikasi dengan makhluk takasat mata ternyata merupakan seorang PNS di Departemen Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang. Selama ini, Risa juga dikenal sebagai penulis berbagai novel horror tentang beberapa, teman gaibnya yang kemudian diangkat menjadi film horror berdasarkan kisah nyata. 3. Ellen Cherrybell Siapa yang menyangka bahwa salah satu mantan personil girl band unyu-unyu Cherrybell ternyata sekarang berkarir sebagai seorang pegawai negeri sikil? Ia adalah Ellen Nita Vindriana. Ellen saat ini adalah seorang dosen di Politeknik Negeri Malang. Ia sudah mengajar mata kuliah aplikasi komputer bisnis selama 4 tahun lamanya. 4. Shirley Malinton Sosok Shirley Malinton mungkin lebih akrab di telinga orang tua atau kakak-kakak kita, karena artis berusia 57 tahun ini memulai kariernya sejak kecil. Dahulu, ia merupakan seorang jurnalis, model, dan penyiat. Shirley juga sempat tampil di beberapa film Warpok DKI. Namun Shirley memutuskan mundur dari dunia hiburan pada tahun 1989 dan bekerja di Kementerian Luar Negeri selaku diplomat. Tepatnya sebagai konsul fungsi penerangan, sosial dan budaya di Konsulat Jenderal RI di Chicago. 5. POPI RA Kamu yang metalhead pasti tahu band Lose It All yang sempat digawangi oleh seorang vokalis wanita yang keren banget POPI Ratna Agustin. Beberapa tahun lalu, POPI memutuskan keluar dari band yang membesarkan namanya itu dan fokus berkarir menjadi PNS di Dinas Perindustrian Perdagangan, Kooperasi, dan UMKM Kabupaten Bandung Barat. Selain jago nyanyi metal, POPI juga bisa main skateboard. Akhir kata, sekarang percayakan bahwa banyak juga artis Indonesia yang memang memiliki otak cemerlang dan punya banyak bakat selain bernyanyi, berakting, atau bakat di depan kamera lainnya.